Demo mahasiswa menolak kenaikan harga BBM ricuh saat mahasiswa membakar ban untuk memblokar di jalan. Polisi langsung memanamkan api, namun dicegah oleh mahasiswa. Bentrokan pun tak terhindarkan. Kerecuan terjadi saat mahasiswa membakar ban dicegah oleh aparat kepolisian di depan kantor DPRD Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saat api berkubar, aparat langsung menyemprotkan alat pemadam api ringan. Seorang mahasiswa mencoba mengadang petugas. Kerecuan pun tak terhindarkan. Polisi bahkan menidak tegas para mahasiswa yang dianggap sebagai provokator. Sejumlah mahasiswa dilaporkan terluka akibat kerecuan ini. Masa semakin emosi dan mencoba mencari oknum polisi yang melakukan pembukulan. Dalam aksinya, pulauan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM yang semakin menyulitkan warga karena berimbas pada kenaikan harga lainnya. Pulauan mahasiswa di Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga membakar ban di depan kantor DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Senin sore. Mahasiswa mengancam akan terus berdemo hingga harga BBM kembali diturunkan. Kenaikan BBM BBM sebenarnya berpengaruh dan sangat merugikan masyarakat sifat. Bahkan semua orang kena. Karena kenapa? Ketika BBM naik, maka seluruh bahan mopong, bahan pangan, dan lain sebagainya akan naik juga. Akibat demo ini, lalu lintas di sekitar, mengalami kemacetan. Daripada Pada Selawesi Selatan, Erwin Eka melaporkan. Terima kasih.